Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutera Tanggerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan teman-teman. Kebetulan saya saat ini sedang berada di Jambi dalam rangka memberikan seminar tentang masalah psikosomatik, khususnya untuk teman-teman dokter spesialis non-jiwa atau dan juga dokter umum. Jadi memang acara ini dikhususkan agar teman-teman dokter jiwa maupun dokter umum itu lebih memahami bagaimana bisa awal mengenali masalah-masalah psikosomatik. Pada dasarnya memang kalau kita berbicara di dalam praktek kita sehari-hari sebagai dokter, banyak kasus-kasus psikosomatik ini sebenarnya bermulaknya itu sudah lama. Makanya kalau pasien datang dalam usia yang sudah 35 tahun ke atas, biasanya saya suka bertanya apakah di saat waktu mereka lebih muda usianya mereka juga mengalami gejala-gejala ini. Karena kita tahu bahwa psikosomatik itu tidak cepat ya, efek terap, apa ya, cepat bermulaknya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih aware dengan diri kita, lebih sadar dengan diri kita, kita tahu nih sebenarnya kondisi ini tuh mungkin sudah berlangsung lama. Ya mungkin sekitar 2 tahun terakhir ya, mengalami kecemasan, mengalami kelelahan yang terus-menerus gitu ya. Atau bahkan sudah sejak dari masa-masa pubertas, di usia-usia 12-an sampai 18 tahun ya, mengalami banyak tekanan di dalam kehidupannya, kemudian juga membuat kesulitan di dalam kehidupannya dalam menghadapi situasi keadaan tertentu gitu ya. Makanya nggak heran kalau banyak dikaitkan dengan hal tersebut, kita bertanya gitu ya tentang pengalaman-pengalaman trauma di masa kecil atau di masa menengah ya, seperti usia pubertas 12 tahun sampai 18 tahun. Kenapa? Karena kalau misalnya usia ini dipenuhi dengan berbagai macam tekanan, kemudian pikiran juga tidak stabil, banyak hal-hal yang membuat orang itu mengalami masalah atau gangguan, maka keadaan ini bisa menyebabkan masalah psikosomatik di kemudian hari. Nah, kasus per kasusnya memang tentu berbeda. Ada orang yang dominan gejalanya lebih ke gejala lambung ya, ada juga yang nyeri kepala atau nyeri otot ke belakang, leher sampai bundak ya, atau ada juga yang gejala alergi ya pada beberapa orang, tapi yang paling dominan memang lambung. Kenapa gejala lambung ini menjadi dominan, selain daripada gejala jantung berdebar-debar yang signifikan mengganggu, serta perasaan ataupun rasa tercekik sesak seperti itu, karena ini melibatkan organ besar, yaitu lambung, jantung, dan paru. Kita pernah bahas di dalam berbagai macam video sebelumnya, yang sudah lama, yang saya sudah pernah jelaskan, yang paling penting harus diperhatikan adalah, ketika kondisinya sudah mulai bergejala, dan akhirnya mengganggu teman-teman dalam aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya segera, ya, segeralah diperbaiki. Sebenarnya tidak berbeda ketika teman-teman bertanya saat mulai pengobatan. Kalau di dalam praktek klinik, saya sudah pengalaman selama 14 tahun lebih ini, banyak di antara teman-teman itu, ketika pasien itu mengalami perubahan, perbaikan saat makan obat, dalam tempo 1-2 minggu, biasanya mereka mau stop obat. Ya, atau sebagian lagi ingin segera lepas dari obat tersebut, dan ketika lepas, pengennya itu kalau bisa tidak minum obat. Kalau tidak perlu sekali, gitu ya. Istilahnya, dia mencoba menahan-nahan nih. Nah, padahal menahan-nahan seperti ini juga, nggak benar gitu ya, nggak bagus. Jadi, kalau misalnya si pasien itu dalam pengobatan, mencoba berupaya untuk lepas obat, ya, sebelum waktu yang ditentukan, biasanya 3 bulan, kemudian dia nahan-nahan, makan obat, kalau pun datang gejalanya nggak enak, maka sebenarnya tidak tepat. Ya, karena di awal-awal terapi, biasanya tuh masih ada kepikiran, kecemasan yang lebih dominan, gejala fisik yang lebih dominan, ketakutan atau masih ada kekhawatiran terhadap apakah benar ini sesuatu yang psikosomatik, atau jangan-jangan nih dokternya salah diagnosis, gitu. Jadi, masih ada tuh hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran seperti itu. Nah, untuk itu biasanya disarankan lebih baik dalam tempo pengobatan awal, satu bulan pertama sampai dua bulan pertama, gejala itu benar-benar bisa berkurang, bahkan lebih dari 80%. Dan di-keep atau di-jaga seperti itu dulu. Jangan sampai ada kesan fluktuasi yang terlalu dominan, sehingga kalau dibilang tuh, si pasien kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang nggak, gitu. Dan lalu sering begitu. Itu nanti akan menimbulkan perasaan cemas sendiri, yang tidak kunjung baik, satu. Kedua, ada traumatik, karena misalnya contoh, ada beberapa kasus psikosomatik itu berhubungan sama gejala serangan panik. Kalau gejala serangan paniknya sering muncul, traumanya itu makin banyak, khawatirnya itu makin besar. Makanya tidak disarankan. Seperti demikian, teman-teman. Saya paham mungkin teman-teman khawatir dengan efek samping obat, teman-teman khawatir akan pengaruh obat tersebut ke ginjal, misalnya, atau ke paru-paru, atau ke jantung. Tapi paling sering itu ke ginjal sama hati. Orang itu takut banget kalau misalnya makan obat psikiater, dari psikiater, mereka ginjalnya kena, gitu ya. Padahal, nggak ada tuh, terbukti dalam pengalaman klinis, maupun di dalam literatur, bahwa obat ini bisa merusak ginjal, gitu. Ya. Dipakai di dalam jangka waktu tertentu, dengan dosis yang stabil, maka akan terjadilah perbaikan juga. Jadi nggak perlu khawatir, nih, teman-teman. Menjadi problem adalah ketika teman-teman itu malah tidak memberikan pengobatan yang sesuai, sehingga akhirnya, malah menimbulkan, ya, proses yang lebih panjang lagi untuk pengobatan. Saya kalau ditanya mengapa mematok tiga bulan dalam pengobatan awal, ya. Walaupun juga ada beberapa pasien yang bisa sampai enam bulan, bahkan setahun. Karena kita tahu secara teoritis bahwa ketika si pasien itu menggunakan pengobatan, ya, dan akhirnya bisa memperbaiki gejalannya, kemungkinannya dia untuk kamu itu masih ada, dan cukup besar, ya. Bahkan dalam penelitian dikatakan bisa 50%. Mengapa? Karena memang keadaan pengobatan itu hanya mensasar atau mentargetkan satu konteks tertentu dalam proses terjadinya suatu gejala psikosomatik atau cemas, yaitu dari sisi brain-nya sendiri, dari sisi pengobatan di otaknya. Sedangkan secara kompleks yang lebih dominan adalah bahwa otak ini sendiri menghasilkan perilaku dan pikiran perasaan kita juga. Nah, perilaku, pikiran, dan perasaan ini juga harus dijaga supaya tidak menimbulkan input negatif atau perspektif negatif pada otak kita. Makanya, selain daripada obat, kita juga memerlukan suatu teknik untuk mengubah sistem salap pusat ini supaya lebih stabil. Dari cara pikir yang lebih baik, dari perilaku yang lebih baik, gitu ya. Itu yang harus diutamakan juga. Makanya, nggak heran bahwa ini lebih lama nih proses perubahan perilaku, perubahan pikiran, perasaan. Karena kan kita udah lama, dan kita kadang-kadang nggak sadar. Kita punya pikiran yang kurang baik terhadap bagaimana menilai sesuatu hal, misalnya. Ya, atau kalau kita bicara tentang rasionalitas kita, gitu, kadang-kadang suka berbeda antara yang dipikirkan dengan yang kenyataannya, gitu ya. Dan kita nggak bisa terima itu, gitu. Dan itu menimbulkan perspektif negatif di otak kita. Hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu dikuatkan untuk tidak terjadi. Sehingga otak itu tetap dalam keadaan stabil dan baik. Ini sebenarnya teman-teman yang selain daripada obat, kita harapkan kita mampu lakukan. Makanya secara sederhana, ya ini secara sederhana aja. Mantra kita bersama ikhlas, ya, kemampuan menerima segala sesuatu apa adanya, sehingga tidak menimbulkan perspektif negatif dan tekanan di otak kita. Sabar, ya, bagaimana menjalani proses itu menjadi lebih baik. Kita nggak perlu khawatir dan buru-buru, karena kalau buru-buru, sepertinya kayaknya jadi kepingin kesusu, gitu ya, kepingin cepat-cepat, tapi akhirnya malah jadi kurang baik. Ya, dan akhirnya menimbulkan tekanan lagi, balik lagi itu menimbulkan tekanan. Dan yang ketiga, sadar. Sadar bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi, sadar bahwa kita memang mungkin mempunyai kerantanan sehingga kita gampang mengalami gejala cemah psikosomatik, dan akhirnya bisa menyadari apa adanya, mencoba memperbaiki pola pikir kita, ya, mindset kita, agar menjadi jauh lebih baik. Nah, ini dia mantra ini, ditambah dengan pengobatan, mudah-mudahan akan menghasilkan perbaikan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, enggak kambuh-kambuhan, dan mampu mengatasi stabilitas di otak kita dengan jauh lebih baik lagi. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dari Jambi, saya membuat video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita, dan juga kita kuatkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, supaya teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan terkontrol di dalam hidupannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.